Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Seregar, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kita buka dengan lafaz basmala. Tetap semangat ya. Hari-hari makin menegangkan karena materinya semakin sulit, tetapi kita tidak akan goya, tetap mencintai matematika dan mudah menyelesaikan matematika. Langsung saja kita masuk ke pendalaman materi yaitu berupa contoh-contoh soal. Ada 4 contoh soal yang kita bahas di pertemuan kali ini, membuat kamu semakin jago lagi untuk membahas perbandingan-perbandingan trigonometri. Lanjut saja, cekidot. Oke, soal yang pertama, diketahui segitiga ABC siku-sikunya di C. Kamu bisa membayangkan sebuah segitiga siku-siku yang siku-sikunya di C. Jika sin B sama dengan P, maka nilai tan B bla 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 bla. Ini ada option ya, kita akan pilih. Oke, langsung kita jawab. Kalau kamu susah membayangkannya, langsung kita gambarkan segitiganya ya. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Yang katanya siku-sikunya di C. Berarti C-nya di sini ya. Meletakkan B-nya boleh di sini, boleh di sini, up to you. Tapi coba kita ambil di sini B, berarti di sini A. Maka letak sudutnya di sini ya, yang mau kita cari nilai tan B-nya. Oke, langsung saja diketahui sin B sama dengan P. Rumus sin, tadi kan sin B ya, sin B sama dengan P. Masih ingat rumusnya sindemi kosamitan desa. Berarti dia sindemi, depan per miring. Oke, berarti depannya P, sisi-sisi di depannya B itu nilainya P, miringnya nggak ada pasangannya, nggak ada nilainya. Ada ya, ada sebuah angka yang tidak terlihat tapi terasa keberadaannya itu adalah 1. Maka P di sini sebenarnya P per 1. Jadi kalau diketahui 2, maka dia 2 per 1. Karena P per 1 hasilnya P, 2 per 1 di hasilnya 2. Oke, berarti sisi depan si B itu nilainya P. Kita letakkan P-nya di sini. Kemudian miringnya 1, miringnya si B di sini berarti dia 1. Paham ya, 1 itu datangnya dari mana? Karena kalau dia 3 berarti 3 per 1, 2, 2 per 1. Kalau P berarti P per 1, maka miringnya nilainya 1. Ada satu sisi yang belum diketahui. Kalau sisi miringnya diketahui, maka sisi kuadrat sisi miringnya dikurang dengan kuadrat sisi yang diketahui. Ya kan? Oke, berarti kita cari nilainya. Untuk si BC ya. Untuk si BC kita cari panjangnya. Sisi miring kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang kuadrat sisi yang diketahui. Sisi AC itu berarti P kuadrat. 1 kuadrat itu nilainya 1 berarti akar 1 dikurang P kuadrat. Itulah sisi BC tadi yang sisi yang belum diketahui. Kalau ditanya tan B, berarti tan desah depan persamping. Berapa sisi depan dari si sudut B? Berarti P ya. Depannya P. Ini P. Per sampingnya. Berarti sampingnya si BC. Akar dari 1 dikurang P kuadrat. Maka tan B adalah P per akar 1 dikurang P kuadrat. Maka jawabannya adalah ayam. Mudah ya? Untuk soal nomor 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, perhatikan segitiga KLM di bawah ini. Ini ada segitiganya dengan siku-sikunya di L. Jika cos K sama dengan 1 per A, maka nilai dari sin K dikali tan K adalah. Kita lihat soalnya banyak panjang ya, tapi nanti jawabannya pasti singkat padat seperti soal nomor 1. Yang penting kamu paham perbandingan trigonometri ya. Langsung saja kita jawab. Cos K sama dengan 1 per A. Kita pakai segitiganya sudah disediakan dalam soal. K itu berarti letaknya di sini. Di sinilah letak sudutnya. Jadi nama sudut itu bisa alpha, beta, theta atau juga diwakilkan dengan nama huruf sudutnya ya. Boleh ya. Oke, berarti cos K. K. Cos K itu berarti kan rumpusnya kosami. Samping. Permiring. Berarti sisi samping untuk sudut K itu nilainya 1. Samping si K mana? Ini ya. Berarti ini 1. Kemudian miring. Miringnya A. Berarti sisi miringnya A. Ada satu sisi yang belum diketahui yaitu sisi LM. Dengan dalil di Pitagoras bisa kita tentukan panjangnya. Akar dari sisi miring kuadrat berarti A kuadrat dikurang kuadrat dari sisi yang diketahui. Berarti dikurang 1 kuadrat. Hasilnya A kuadrat dikurang 1 kuadrat itu kan 1 ya. Berarti A kuadrat dikurang 1. Dapatlah sisi yang belum diketahui tadi ternyata panjangnya adalah akar dari A kuadrat dikurang 1. Yang ditanya sin K kali tan K. Berarti kita cari dulu sin K nya. Sin K. Sin demi. Depannya K. Ini ya demi. Depannya K. Depannya K itu akar dari A kuadrat dikurang 1. Miringnya adalah si A. Dapat sin K nya. Kemudian tan K. Tan K itu tan desa. Depan persamping. Depannya Sika mana? Depannya Sika. Depannya Sika berarti akar dari A kuadrat kurang 1. Sampingnya. Sampingnya itu 1. Berarti akar A kuadrat kurang 1. Persatu hasilnya A kuadrat dikurang 1. Oke sesuai yang ditanya. Tentukanlah sin K dikali dengan tan K. Kita masukkan saja nilai yang sudah kita peroleh tadi. Sin K adalah akar dari A kuadrat dikurang 1 per A dikali tan K. Tang K itu akar dari A kuadrat dikurang 1 juga. Per 1 jadi sudah hilang ya satunya. Perkalian akar yang di dalam akarnya sejenis maka akarnya bisa hilang. Sehingga A kuadrat dikurang 1. Ya kan? Per A. Karena ini ibaratnya A kali 1. Berarti jawabannya adalah bola. Paham ya? Oke kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari deng kita masuk ke contoh yang ketiga. Jika tan X sama dengan 2 per 3. Maka nilai dari 5 sin X ditambah 6 cos X per 2 cos X ditambah 3 sin X adalah. Kita jawab ya? Kita jawab. Pasti yang muda. Oke langsung kalau kamu memang masih bingung. Masih tidak bisa membayangkan sesuatu yang tidak terlihat. Langsung saja kamu gambar segitiganya. Kita gambar segitiga siku-siku. Jawab dulu. Kita buat segitiga siku-sikunya. Oke. Karena dia nama sudutnya X. Berarti kita buat saja X-nya di sini. Di sini siku-sikunya. Diketahui tan X. Tan X itu sama dengan 2 per 3. Tan desa. Sindemi kosami tan desa. Depan persamping. Nah sisi depannya si X karena X-nya di sini. Sebenarnya X-nya boleh di sini boleh di sini. Up to you ya. Sekali lagi up to you. Tapi kita letakkan saja di sini. Biar enak memandangnya. Oke. Depan si X itu berarti 2. Dualnya di sini. Kemudian sisi sampingnya 3. Berarti sisi samping si X di sini. Nah yang ditanya berarti sisi miringnya. Berarti kalau ditanya sisi miringnya. Itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang diketahui. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya kan? Berarti akar dari 4 tambah 9. Itu sama dengan akar 13. Berarti sisi miringnya diperoleh akar 13. Oke. Karena di dalam sol ada sin dan kosnya. Kita tentukan ya. Masing-masing nilai sin dan kosnya. Yang pertama sin X. Sin X adalah sin demi. Depan per miring. Oke. Depannya si X 2. Miringnya akar 13. Gak usah kita rasionalkan dulu ya. Oke. Kemudian kos X. Kosami. Samping per miring. Nah sampingnya berarti 3. 3 per akar 13 juga. Oke. Sudah dapat sinnya. Sudah dapat kosnya. Tadi soalnya sudah ada tanya. Oke. Kita masukkan ke dalam yang ditanya. 5 dikali sin X. Berarti 5 dikali sin X-nya berapa tadi? 2 per akar 13. Paham ya? Kemudian ditambah 6 dikali kos X. Berarti 6 dikali kos X-nya 3 per akar 13. Dibagi dengan 2. 2 dikali kos X-nya. Kos X-nya tadi 3 per akar 13. Ditambah 3 dikali sin X-nya tadi 2 per akar 13 ya. 2 per akar 13. Nah kalau seperti ini pasti mudah ya. Udah kecil pengerjaannya. Tinggal bagaimana kamu cara mengalihkan sebuah bilangan dengan pecahan. Ini berarti pembilang-pembilang. 10 per akar 13. Saya kasih sekat dulu biar tidak bingung. Ditambah dengan 6 kali 3 berarti 18 per akar 13. Dibagi dengan 6 ya. Karena 2 kali 3. 6 per akar 13. Ditambah 3 kali 2. 6 juga. 6 per akar 13. Karena penyebutnya sudah sama Y. Tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. Berarti 28 per akar 13. Dibagi dengan 12 per akar 13. Ini sama dengan. Kalau bagi menjadi kali kita balik ya. Berarti 28 per akar 13. Apanya yang dibalik. Yang bagian bawah ya. Pembilang menjadi penyebut. Penyebut menjadi pembilang. Berarti akar 13 per 12. Tewas. 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 Tinggal 28 per 12. Sama-sama kita bagi berapa ya? Sama-sama kita bagi 4. Berarti hasilnya 7 per 3. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita sudah membahas 3 soal. Semoga kamu semakin paham dan semakin mengerti. See you next video selanjutnya. Bye bye. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.